Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali di channel Junets 47 channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya hal-hal sepilih yang ada di sekitaran kita ya yang kadang itu kita lupa ya atau kadang itu tidak kita sadari ya tapi itu mungkin bisa mendatangkan manfaat bagi kita atau mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita oke teman-teman nah disini kita di proyek ya nah mungkin ini kita akan apa namanya bahas masalah ini teman-teman apa diafragmawal ya pada pekerjaan seumurannya nah tapi sebelum itu teman-teman tonton ya sampai habis biar tidak salah paham ya dan juga jangan lupa like, komen, share, dan subscribe karena subscribe atau berlangganan ini tidak butuh di sini gratis tinggal klik klik, klik, klik dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita yang membuat konten-konten lainnya yang satunya menarik dan bermanfaat oke teman-teman satu lagi ya jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi ketinggalan kalau ada konten-konten lainnya yang satunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat oke teman-teman nah disini ya kita ada di projek ini teman-teman jadi ini kemarin kita anu teman-teman ya untuk proses pembuatan dari sumuran ya jadi memang bahasa anunya sumuran ya atau inlet teman-teman ya jadi posisinya sendiri teman-teman kemarin kita mungkin sudah melaksanakan ini teman-teman bagistingnya ya nah ini kemarin sudah di cor jadi nah mungkin bisa di check ini teman-teman jadi kuncinya ini ya ini ukurannya 6x8 sudah ter cor terus kemudian ini juga sudah di marking teman-teman nah jadi mungkin bisa ke sini kamera ya oke teman-teman nah jadi ini ya ini posisinya sudah kecor teman-teman hasil pengecorannya ya cukup lumayan apa namanya lumayan rapi ya lumayan rapi terus kemudian ini bisa kita cek juga ini teman-teman ini kita apa namanya sudah sudah di marking juga jadi inilah nanti di tengah-tengah ini ini nanti yang akan apa namanya dilakukan diafragmawal ya atau nanti akan dilakukan penggalian dan juga apa namanya pembesian ya nanti di sini di tengah-tengah ini jadi ini adalah guide beam ya guide beamnya atau apa namanya balok pengarah ya jadi ini nanti pengarahnya jadi nanti bentuknya seperti ini teman-teman memang sudah seperti ini ya ini memang ada L nya ya ada L nya karena memang posisinya apa secara secara lebar ya secara lebar alatnya teman-teman ini ini satu ya jadi ini ada lebar alatnya sendiri itu kurang lebih 2,8 sampai 2,5 sampai 3 meter ya jadi ini memang dibagi-bagi ya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan lebar alatnya nah ini ini nantinya akan ada beberapa tipe teman-teman jadi ini yang pertama ini tipe yang bentuk kayak model T ini ya ini T nanti ini kita akan kerjakan yang pertama terus kemudian T yang kedua kita akan kerjakan ya T dulu terus baru habis itu tengah-tengah nah ini apa namanya ada beberapa ini ya ini ada tipe 2 ya tipe 2 sana juga tipe 2 itu ya disitu tipe 2 ini juga tipe 2 ya tipe 2 terus kemudian yang sana itu tipe 3 teman-teman disitu ini dari sini sampai situ itu tipe 3 terus kemudian disini juga tipe 3 nah yang tipe 1 adalah bentuk yang apa namanya T nah mungkin itu teman-teman ya jadi ini ini sebelum kita melakukan diafragma wall yang jelas kita harus bikin guide wall ya atau balok pengarah jadi sehingga apa namanya nanti ketika apa kita lakukan itu sudah jelas posisinya ada disini jadi biar tidak miring-miring kalau ada miring-miring ini sudah ada baloknya balok yang apa namanya menghalangi ya atau istilahnya bisa dibilang oke teman-teman jadi ini apa namanya hasilnya ya jadi ini hasil guide wall atau guide beam jadi ini seperti ini nantinya apa diafragma wall dia itu dia nanti ada di antara ini teman-teman antara di antara guide wall di antara guide wall nya ini jadi nanti seperti apa di dalam guide wall nya ini itu nanti dia akan menggali jadi ini hasilnya yang sudah guide wall yang sudah tercor terus kemudian sudah ditimbun juga nah terus kemudian teman-teman ini juga nantinya kita akan apa kita akan marking jadi disini kita akan marking nah kita akan marking marking seperti ini teman-teman jadi seperti ini jadi ini marking nya jadi disini itu bentuk T jadi bentuk T ini tipe 1 jadi ini tipe T tipe T yang ini ini tipe 1 jadi dia dari sini terus kemudian untuk yang tipe 2 dia antara tengah-tengah ini terus kemudian ada tipe 1 juga terus kemudian tipe 3 ini yang agak panjang teman-teman nah ini kenapa ya ada tipe 1 tipe 2 tipe 3 nanti mungkin secara ukuran juga ada teman-teman jadi ini memang panjangnya itu yaitu 2,8 teman-teman jadi 2,8 itu menyesuaikan dengan kondisi dari widget nya apa dari alat graping nya jadi alat graping nya jadi alat graping nya itu panjang nya adalah 2,8 minimal sehingga jadi minimal itu 2,8 nah ini sebelum artnya sesudah dicor sebelum ini teman-teman kita harus marking dulu kita harus marking ini marking merah merah sesuai dengan gambarnya oke terus kemudian marking nya seperti itu nanti kita akan coba cek ini teman-teman jadi dia kurang lebih nanti penampangnya jadi ini bentuknya seperti ini oke teman-teman ini 3D nya mungkin nanti kita akan sesuai ukuran ini seperti berikut jadi ini ukuran penampangnya ini ada tipe-tipenya tipe 1 tipe 2 dan tipe 3 nah ini sudah berdasarkan apa namanya ukurannya juga sudah ada jadi ukuran ini berdasarkan dengan lebar dari apa mesin grab mesin nanti grabbing mesin penggalinya jadi ini sudah disesuaikan dia minimal adalah 2,8 nah 2,8 terus kemudian ada juga yang disisakan nah jadi kondisinya adalah seperti ini oke teman-teman ini baru apa namanya balok guide beam nanti kita akan ini sekarang posisi lagi masih menunggu apa namanya mobilisasi alat grab nya sendiri nah nanti kita akan apa namanya cek ya progres selanjutnya oke mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya sampai salam junet 47 terima kasih Terima kasih.